untuk mendukung tutorial komputer kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di tutorial komputer tutorial kali ini mengenai cara install Adobe Lightroom langsung saja di sini kalian tinggal mengklik setup kalian pilih yes selanjutnya di sini kalian bisa memilih bahasanya kalian bisa memilih lokasinya jika kalian ingin merubahnya kalian bisa memilih change location terserah kalian selanjutnya kalian tinggal memilih continue sudah selesai kalian tinggal mencarinya kita jalankan hanya saja jika kalian baru melakukan instalasi komputer ada lagi yang harus kalian download yaitu msvcr download enter di sini pada bagian bawah kalian bisa memilih undo visualc redistribute table atau pencariannya kalian ketikkan visualc download visualc download 4 bit saja atau dengan versi x86 karena Lightroom adalah versi terbaru jadi kalian bisa menggunakan x64 sedangkan jika kalian menggunakan CPU arm kalian pilih yang arm kalian download versi 64 bit ukurannya hanya 24,2 MB ukurannya hanya 24,2 MB sekarang kita lakukan uninstall uninstall kembali kita akan melakukan instalasi untuk melakukan instalasi hanya seperti ini saja sudah selesai selanjutnya kalian bisa menjalankan adopt Lightroom tentu saja kalian bisa melakukan download visualc redistribute table jika terjadi error sekarang apakah ada pengaturan yang perlu kalian ganti jika kalian pergi ke bagian edit preference ada bagian performance di sini kalian bisa mengganti penggunaan grafik prosesornya dari auto menjadi custom jika kalian memilih custom tentu saja kalian bisa memilih menggunakan GPU untuk image processing dan juga menggunakan GPU untuk melakukan export maka pilihan di bawahnya akan menjadi full graphic acceleration diaktifkan sekarang apakah perbedaannya tentu saja ini untuk melakukan export ini untuk melakukan image processing dan ini untuk menampilkan kita pilih tidak semua foto kita hanya memilih satu saja yang ini kalian pilih import kalian pilih import pengaturan yang sebelumnya saya gunakan adalah auto kita pilih off berarti tidak menggunakan grafis atau GPU seperti yang kalian lihat di sini menggunakan CPU bukan GPU bukan GPU jika kalian menggunakan untuk image processing seperti yang kalian lihat di sini seperti yang kalian lihat di sini yang digunakan adalah GPU terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi kalian pilih semuanya sekarang kita gunakan untuk melakukan export ini hanya seperti ini saja sekarang kita gunakan tanpa GPU hanya seperti ini saja itu adalah cara install dan pengaturan Adobe Lightroom kita sedih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih